Terus turunnya jumlah pasien COVID-19 di Palangka Raya disambut gembira, warga yang merasa tenang untuk beraktivitas di luar rumah. Setiap sore puluhan warga berolahraga jalan santai di jalan Brikjen Katamso, samping rumah jabatan Gubernur Katang. Salah seorang warga Palangka Raya yang setiap sore rutin berolahraga menuturkan untuk menjaga kebugaran tubuh, ia menyempatkan waktu untuk jalan santai serta lari kecil. Selain itu, untuk mencegah penularan COVID-19, ia juga sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis 3. Alhamdulillah dengan menurunnya COVID-19 ini, ternyata memulihkan kembali keadaan dari teman-teman dan saudara kita yang ingin kembali beraktivitas di luar seperti itu. Dan inilah contohnya ketika COVID-19 itu sudah menurun. Dan salah satunya cara jogging ini, Pak? Iya, salah satunya jogging ini untuk menjaga imun dan kesehatan kita sendiri. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangka Raya, Emy Abriyani menjelaskan, selama 3 hari terakhir, kasus sembuh pasien COVID-19 mencapai 24 orang. Sedangkan pasien yang terpapar COVID-19 hanya 9 orang. Dengan meningkatnya kasus sembuh ini, berarti kan perawatan baik di rumah sakit maupun di pusat sumar ini sudah sangat baik dalam hal untuk pengobatan pasien terkonfirmasi positif. Sedangkan untuk penurunan tingkat yang terkonfirmasi, ini dikatakan dari memang Satgas Kota sendiri tetap rajin untuk mengeditasi masyarakat, untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, dan juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, terutama yang belum booster atau vaksinasi dosis ketiga. Emy menambahkan, walaupun jumlah pasien COVID-19 terus turun, pihaknya terus mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.